Teranah saya tercinta dimanapun Anda berada, pada saat ini saya berada di hambaran tanaman cabai, tepatnya di desa Nunggono, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan yang berbagi ini, kami bertemu dengan seorang petani yang sangat luar biasa, yang bernama Pak Eko, yang telah menggunakan produk-produk dari PT. Natural Nusantara. Nama saya Pak Eko, dari Gununggono, Kelurahan Banyu Biru, Kecamatan Dukun. Terus ini saya nanam ini karena saya tertarik dengan produk nasa itu. Jenis cabainya ini twist 33 sama tropika segera. Ini sudah umur 100 hari. 100 hari ya? Sudah berapa kali medek? 4. Luas tanamannya? Luas tanamannya 1.500. Jumlah pohonnya ada 5.500. 5.500. Jarak tanamnya 40. 40 ya? 40 kali 40? Iya. Oke. Ini POC nasa. Hormon. Hormon. Terus. Super nasa. Super nasa. Super nasa ini dicampur dengan ponska 25 kilo. Terus airnya ini 200 liter. Ini lebih irit gitu loh. Terus ini diambil 1 liternya, kasihkan setiap ember. Per ember berapa liter ya? 10 liter. 10 liter, diambil 1 liter. Kemudian per ember 10 liter. 10 liter. Kemudian diberikan? Diberikan satu pohonnya 1 gelas. 1 gelas ya? Setiap minggu sekali. Berarti sekitar 250 ya? Setiap minggu sekali. Sekali. Itu super nasa. Super nasa. Kemudian yang glionya? Yang glionya ini untuk, untuk ngepotin gitu. Berarti untuk di pembibitan ya? Di pembibitan. Pembibitan menggunakan natural glion. PC hormon sama nasanya ini. Ini dicampur buat nyemprot. Ini 3 tutup. Ini 1 tutup. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Power nutricion buat kocor nih. Kocor ya. Ini udah mulai buah gitu. Mulai umur 1 bulan. 1 bulan dikocor power nutricion. Sama. Iya. Caranya sama. Caranya sama. Dicampur porsuka juga? Iya. Kalau untuk hamba penyakit ini, ini campur nih. Sama peistoma, tapi sama itu bungisida, sama inseksi sida. Dosisnya? Dosisnya kalau ini 2 tutup ini. 2 tutup per tenggi ya? Per tenggi. Kemudian metilat. Metilat lem atau? Metilat lem nih. Ini saya gunakan tuh. Seperti ini pak. Terangkap lalu buah ya? Terangkap lalu buah nih. Pupuk dasarnya cuma saya kasih punkas sedikit. Punkas sedikit ya. Untuk 1.500 pakai berapa? Cuma 2 sas. Ini tanpa pupuk kandang ini? Tanpa pupuk kandang. Luar biasa. Berarti ini tanpa pupuk kandang sama sekali ya? Iya. Hanya murni menggunakan super nasa. Super nasa. Luar biasa. Tumbuhan itu lebih cepat gitu. Lebih cepat ya? Lebih cepat. Terus ini buah ini dari bawah sampai atas itu ini. Cerahnya jadilah. Jadi ya. Masih besar-besar ya? Sampai ke atas juga masih besar ya? Serangan hawa penyakitnya gimana ini pak? Berkurang gitu. Berkurang ya? Beda dengan yang tidak menggunakan. Yang penyakit bule itu memang sedikit. Terus ini bisa berkembang gitu loh. Berkembang terus bisa buah gitu. Bisa buah ya? Padahal kalau yang tidak pakai ini, itu langsung rontok gitu. Rontok ya? Rontok mati gitu. Rontok mati dan tidak ada buahnya ya? Ini alhamdulillah juga buah sangat luar biasa ya pak ya. Kalau pengurahan pupuk ini memang berkurang ini. Pupuk kimianya cuma sedikit ini. 20 kilo tiap? Tiap satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Ini umur satu sampai satu bulan. Tapi selebihnya itu 10 hari sekali. Sebelum menggunakan nasa ini ngecornya itu paling 4 hari sampai 5 hari. Kalau dilihat dari potensinya, ini kan sudah 4 kali petik ya pak ya. Ini nanti sampai habis ini bisa berapa kali petik? Perkiraan kalau saya 30-an sampai ini. 30 kali petik ya. Kalau yang di atas itu sampai 35 kali. 35 kali ya. Itu juga sudah menggunakan nasa ya? Iya itu menggunakan nasa itu. Sampai 35 kali petik. Sangat luar biasa. Ini untuk lahan 1.500 ini pak bisa diprediksikan menghasilkan berapa ton? Dulu sebelum menggunakan nasa, per pohonnya bisa berapa ini pak? Ya dulu kalau tidak menggunakan nasa itu paling bagus itu satu pohon itu cuma 1 kilo itu sudah yang paling bagus. Paling bagus ya? Iya. Ini setelah menggunakan produk nasa ini, ini bisa 1,5 ini. 1,5 kilo per pohon. Padahal ini jumlah pohonnya ada 5.500 ya? 1,5 kali 1,5 ada kurang lebih 8,1 per 4 pak ya? Iya. 8,25 ton ya? Sangat luar biasa ini. Padahal menggunakan produk nasanya berapa ibu pak? Super nasanya biayanya 390, powernya 168.500. 168.000 ya? Iya, ribu. POC nasanya biayanya 115.000, harmoniknya biayanya 100.000, metiletnya 42.000, pestonya 57.500, nambah glio 60.000. Total biaya produk nasa 932.500 ya pak ya? Iya, benar. Padahal harga cabai sekarang ini ya diperkirakan ya 10.000 ya? 10.000 kali 8,25 ton ya? 8,4 ton kali 1.000 berarti totalnya 80.250.000 ya? Iya. Ini dikurangi biaya nasa. Nah ini gimana pak perasaan pak Eko setelah menggunakan produk nasa ini pak? Ya memang luar biasa dan sangat memuaskan sekali. Iya, iya. Padahal ini pak Eko ini kan dulu bertani cabai ini sudah lama ya? Sudah 4 tahun saya nggak nanam. Karena dulu gagal. Terus sebelum kenal nasa ini memang hasilnya itu kurang memuaskan. Gagal terus ya pak? Gagal terus. Terus saya kenal sama pak Alek itu. Ya dikenalkan dengan nasa ini. Saya coba ternyata memang luar biasa. Nah ini malah saya jadi dulunya nggak semangat. Ini sama semangat. Jadi ini saya mau nanam cabai terus. Di samping saya sendiri ini tani-tani saya memang danyar. Teran nasa tersinta ini kita berada di tanaman cabai yang sangat luar biasa. Ini di tumpang sari antara cabai keriting dan cabai rawit. Nilai pak Eko di lahan-lahen yaitu masih di Kecamatan Dukun tapi tepatnya di Desa Garonan. Ini luas lahannya berani pak Eko? Ini 2.000 meter persegi. 2.000 meter persegi ya. Dengan jumlah tanaman untuk cabainya berapa ini? 6.000 ini. Hampir 6.000 ya total cabai rawit sama cabai keting. Sangat luar biasa ini. Ini cabainya sangat luar biasa ya. Ini si tingginya bisa di atas 2 meter ini pak ya. Mungkin bapak bisa jelaskan produk yang digunakan apa saja ini pak. Penggunaannya nasa ya seperti tadi. Sama. Cuma ini cuma beda ini. Kalau ini tumpang sari gitu. Ini kelebihan-kelebihannya apa setelah menggunakan produk nasa? Ini pohon jadi ini nggak kerdil gitu. Pohon udah nih. Bisa dilihat ini kan tinggi-tinggi sekali gitu. Terus ini buah lebih cepat gitu. Buah lebih cepat. Lebih cepat. Jangan waktunya panen itu lebih pendek gitu. Ini umur berapa ini tanaman ini pak? Ini umur 3 bulan ini. 3 bulan ya. Sudah petik sekali ini. Sudah petik sekali. Biasanya kan umur ini. Umur 3 bulan lebih ini. Kalau nggak pakai produk nasa itu baru petik. Baru petik. Kalau ini lebih pendek waktunya. Waktunya. Jadi hemat biaya gitu. Ini tanaman yang ditumpang sari dengan kobes. Ini cabai keting. Kemudian ini cabai rawit yang sangat luar biasa. Kalau rawit lebih panjang. Lebih panjang ya. Panjang. Umurnya bisa lebih panjang. Umurnya panjang terus. Per pohon bisa sampai berapa kilo ini? Kalau per pohonnya ya 2 kilo nyampe. Kalau rawit 2 kilo nyampe ya. Tapi sebelumnya belum sampai. Nggak nyampe. Biasanya kalau belum pakai produk nasa ini pohonnya pendek-pendek. Nggak bisa tinggi sini. Paling sampai petik paling 1 kilo. Ya 1 kilo itu udah bagus. 1 kilo udah bagus ya. Kalau yang kawet ya. Setelah pakai nasa 2 kilo. 2 kilo. Terus. 2-2. 2-2. Ini yang kucuk ya. Yang kucuk aja bisa sampai 18. 18 lebih. 18 lebih. Reporter Agus dan kameramen Risa melaporkan dari Desa Garonan. Kecamatan Bukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Masa. Masa. Oke. Kecamatan Bukun. Okei. Kecamatan Bukun.